Halo teman-teman, balik lagi di game Rise of Kingdom Kali ini saya mau membahas sedikit mengenai event KVK Mengenai event Lost Kingdom Jadi sudah dipastikan, yang mengikuti event KVK ini Top-top aliansi dari setiap kingdom Top-top aliansi dari setiap kingdom Itu power aliansinya sudah pasti 100 juta ke atas ya Terus bagaimana dengan power aliansi yang kecil Atau misalkan power kita itu kecil Bagaimana kalau kita ikut event KVK Enggak masalah ya, enggak masalah Lilith itu sudah bilang bahwa event KVK ini itu bisa diikuti oleh seluruh gubernur Bisa diikuti oleh seluruh gubernur Walaupun kalau misalkan kita lihat di pencapaian Lost Kingdomnya Itu pencapaiannya itu rata-rata pencapaian aliansi Ini kalian lihat Aliansi kamu mengendalikan, aliansi kamu menghancurkan Aliansi kamu mengendalikan, aliansi kamu mengendalikan Itu rata-rata itu pencapaiannya isinya itu pencapaian aliansi Tapi tenang aja Tenang aja karena kita masih bisa mengikuti acara yang pencapaian Crusader individu Jadi pencapaian Crusader individu ini kita disuruh mengalahkan 2000 barbarian level 25 2000 barbarian level 25 Kalau enggak salah dulu itu Yang pertama ya, kalau enggak salah yang pertama itu 1000 Habis itu 1500 Kemudian yang terakhir itu 2000 Kalau enggak salah ya, soalnya saya agak-agak lupa Itu hadiahnya besar, hadiahnya bagus Menurut saya bagus ya Karena hadiahnya itu kalian lihat ini Kita dapat item meningkatkan kapasitas latihan menjadi 2000 Itu kita dapat 3 Kemudian kita dapat buku XP yang 50.000 XP kita dapat 50 Hadiahnya itu bagus-bagus Jadi walaupun kita enggak bisa menyelesaikan pencapaian aliansi di senjata kala ini Tapi kita masih bisa menyelesaikan pencapaian Crusader individu Yang mengalahkan barbarian Jadi walaupun power aliansi kita kecil Atau power kita itu kecil Kita ikut KVK itu enggak masalah ya Kita masih bisa mengikuti beberapa acara Beberapa acara di event KVK ini Karena kalian lihat aja ini Saya pertama kali ikut Saya pertama kali ikut event KVK ini Itu power saya kalau enggak salah itu 5 juta atau 6 juta ya Kayaknya antara segitulah Antara kayaknya sih 6 juta Pertama kali saya ikut event KVK Sekarang sudah 10 juta Enggak masalah kok Jadi sekalian aja saya kasih tips ya Saya kasih tips sedikit ketika kalian itu ikut acara yang mengalahkan barbarian ya Mengalahkan barbarian Disini itu hitungannya seperti ini Mengalahkan 2000 barbarian level 25 Tapi hitungan poinnya itu enggak seperti itu Jadi hitungannya itu Satu pasukan yang mengalahkan barbarian Itu hitungannya satu Jadi kalau misalkan kalian kirimkan 3 pasukan 3 pasukan untuk membunuh barbarian seperti ini Itu kalian akan langsung ketambahan 3 poin Kalian akan langsung ketambahan 3 poin Dan saya akan langsung ambil contoh yang ini ya Ya Jadi saran saya sih ketika kalian mau membunuh Barbarian tuh Usahakan kalian mengirimkan minimal 3 pasukan Minimal 3 pasukan Maksimal ya kalian kirimkan 5 pasukan Kalau CH kalian tuh sudah 22 Jadi supaya kalian tuh bisa cepat menyelesaikan pencapaian Crusader individu yang ini Kalian bisa cepat menyelesaikannya gitu Ini kalian kalau misalkan lihat poin saya sekarang kan 1890 1890 saya langsung kirim 3 pasukan untuk bunuh Barbarian yang ini Jaringan di rumah saya tuh gak tau kenapa kadang agak-agak error gitu Jadi waktu ngetek, waktu nyerang Barbarian atau ketika war tuh suka telat-telat gitu Keluar damage-nya yang tulisan-tulisan kecil yang warna merah ini Suka telat-telat gitu Agak ngelag-ngelag Mungkin karena gamenya juga ini berat ya Apalagi kalau misalkan paswar besar itu Paswar besar Kemudian banyak pasukan ngumpul disitu Aduh sudah dipastikan yang HP-HP kentang Seperti saya ini Bakalan keluar-keluar sendiri gamenya Oke ya kita lihat sekarang ya Poin saya kan tadi 1890 Kemudian saya kirim 3 pasukan untuk membunuh Barbarian Langsung ketambahan 3 Dari 1860 jadi 1893 Jadi hitungannya itu bukan setiap Barbarian yang kita bunuh Kita akan dapat 1 poin Enggak Jadi hitungannya itu setiap pasukan yang membunuh Barbarian itu hitungannya 1 Makanya kalian usahakan tuh kalau ikut event ini Event yang pencapaian kursi dari individu ini mengalahkan Barbarian Kalian tuh usahakan kirim langsung 3 pasukan atau 5 pasukan sekalian gitu Supaya kalian cepat menyelesaikan pencapaian kursi dari ini Di ranking KVK saya sendiri ya Power-power aliansinya itu bahkan ada yang Masih puluhan juta gitu Masih puluhan juta ada Yang urutan 200 aja itu 69 juta itu mereka ikut event KVK Ini dibawahnya ini masih ada lagi dibawahnya masih ada lagi Ya mungkin powernya lebih rendah lagi itu ada juga yang ikut Yang power perorangan aja itu Itu yang powernya dibawah saya Yang powernya itu 10 juta dibawah saya Bahkan mungkin ada yang 5 juta kebawah Atau mungkin 3 juta 2 juta itu ada juga yang ikut Saya pernah lihat Jadi gak masalah ya Kalau misalkan power kalian atau power aliansi kalian tuh kecil Kalian mau ikut KVK Ikut aja gak apa-apa Jadi hitung itu sekalian kalian tuh mencari pengalaman ya Pengalaman Karena kan event KVK ini bukan hanya 1 kali diadakan Tapi nanti ke depannya tuh akan ada event-event KVK yang lainnya gitu Bahkan nanti juga akan ada event Benua versus Benua Jadi kita mulai perbanyak pengalaman kita di event KVK yang pertama ini Dan satu lagi ya Banyak yang berpikir, banyak yang beranggapan bahwa power di game ini itu adalah segala-galanya Menurut saya sih enggak ya Menurut saya power itu nomor 2 Ini menurut saya, menurut saya itu power itu nomor 2 Yang paling pertama itu diplomasi Ini menurut saya, paling pertama itu diplomasi Kalau misalkan kalian, leader kalian Atau misalkan raja di kingdom kalian tuh pintar berdiplomasi Kalian tuh akan punya teman banyak Itu akan sangat membantu sekali ketika kalian mengikuti event KVK Ketika kingdom kalian tuh mengikuti event KVK Saya saja ini sebenarnya kemarin ya Yang kemarin kan ada video saya yang war itu dengan kingdomnya KITV Jadi kingdomnya KITV itu mereka dari kingdom 170 KITV, KI11, pokoknya keluarga KI lah Keluarga KI itu mereka dari kingdom 170 Saya kan sempat war dengan mereka ya Kingdom saya maksudnya Kingdom saya tuh sempat war dengan mereka War kemarin paling rame itu di bagian sini nih Di bagian sini Itu kingdom 1 K170 itu Power alliance itu paling besar di event KVKnya saya ini Ini KI11 ini powernya 4 miliar ya ampun Itu serius kemarin tuh kalau misalkan kingdom saya 173 itu Ngelawan KI11 kingdom 17 itu Belum tentu bisa menang Bukannya saya pesimis atau gimana Karena memang powernya mereka itu besar-besar Rata-rata membernya juga powernya itu besar-besar Kemudian mereka juga itu banyak yang aktif Waktu war tuh kemarin tuh Aduh banyak sekali yang Yang aduh yang hadir di pertempuran massal itu Itu banyak sekali Jadi memang saya rasa memang Kingdom saya itu cukup beruntung ya Cukup beruntung Karena kita bisa berteman dengan kingdom 176 Aliansi false Nah ini Aliansi false Jadi kingdom saya ini bersekutu dengan kingdom 176 Kalau kingdom yang lainnya saya kurang tahu Yang saya tahu Yang paling saya tahu itu Kingdom saya Kingdom 173 itu bersekutu dengan kingdom 176 Jadi waktu kemarin kita war dengan kingdom 170 itu Kita dibantu dengan kingdom 176 Aliansi false ini Aliansi false ini Kayaknya mereka rank 2 deh Nah ini dia Mereka rank 2 Itu kita dibantu dengan mereka Jadi Jadi war kemarin tuh Kingdom kita tuh cukup Cukup baik ya Karena kita bisa bersekutu dengan Kingdom 176 Maka dari itu tadi saya bilang ya Kalau power di game ini itu nomor 2 Yang paling pertama itu Diplomasi Kalau kita pintar diplomasi Kita tuh bisa punya teman tuh banyak Bahkan dari kingdom lain Kita bisa punya teman dari kingdom lain Jadi ketika kita war tuh Nggak terlalu susah melawan Yang powernya tuh Lebih tinggi di atas kita Karena kita dapat bantuan juga Dari sekutu kita Setahu saya kingdom 170 itu Banyak anak-anak indonya juga ya Kayaknya sih lumayan banyak lah Karena saya sempat Sempat chat juga dengan Salah satu player dari kingdom 170 Itu saya sempat chat dengan Dengan dia juga Ya mungkin kalau misalkan ada Player-player dari kingdom 170 Yang nonton video saya Ya halo Kita sekarang lagi war Maaf ya kita bersekutu Dengan kingdom 176 Oke ya mungkin Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya share Di video kali ini Yang pertama itu kan tentang Bagaimana kalau power aliansi Atau power kecil itu ikut KVK Jawabannya nggak masalah Kalian ikut aja ya Sekalian cari pengalaman Cari pengalaman Dan juga kita usahakan Menyelesaikan yang pencapaian kursi Dari individu ini Mengalahkan barbarian Kita selesaikan yang itu Karena hadiahnya juga besar Jadi selain dapat Pengalaman banyak Kita juga bisa mendapatkan Hadiah yang besar Itu yang pertama Kemudian yang kedua tadi Yang mengenai diplomasi ya Jadi power itu Menurut saya itu nomor dua Di game ini Yang paling penting Yang paling pertama Yang paling penting itu Adalah diplomasi Jadi di game ini itu Kita selain Selain berusaha Untuk meningkatkan power Meningkatkan power Kemudian perang Kita juga harus Pintar berdiplomasi ya Supaya kita juga Punya teman banyak Bahkan kita Kalau di event KVK itu Bisa punya teman Bisa punya seputu Dari kingdom lain gitu Itu di event KVK itu Sangat menguntungkan sekali Ketika kita war nanti Oke kalau begitu Videonya sampai sini aja Semoga kalian semua terhibur Dan buat teman-teman Rise of Kingdom Yang baru-baru main Semoga video ini Bisa bermanfaat Buat kalian Dan sampai ketemu Di video-video Rise of Kingdom Yang lainnya Sampai jumpa di video-video Jangan lupa like